Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bikin sebelah kerupuk kering ya nah ini saya sediakan minyak jadi terutama untuk menggorengnya itu kita gunakan minyak dingin ya dan menggunakan api kecil nah disini kerupuknya ada 2 macam ini yang kecil dan ini yang besar bentuknya sama ya tapi disini saya menggunakan yang kecil ya oke disini saya pergunakan kerupuknya sebanyak 250 gram nah ini kita aduk-aduk dulu sebentar biar terlumuri sama minyaknya semua ya baik sahabatku sekalian bisa kalian perhatikan ya ini minyaknya sudah mulai memanas ya nah ini sesekali harus kalian bolak-balik ya seperti ini jadi biar nanti matangnya itu bisa merata oke kita aduk-aduk terus tapi jangan sering terlalu diaduk ya oke sahabat semua nah bisa kalian perhatikan ya ini kerupuknya sudah mulai mengembang ya tadi tapi tidak terlalu mengembang nah jadi ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar matang ya kalau matang itu nanti ketahuan ya pasti bolak-baliknya itu kokolos rakannya itu atau kerupuknya itu sudah kering nah karena ini diaduk-aduknya sudah bunyi kokolos rakan jadi langsung aja kita angkat ya kita angkat kemudian kita tiriskan oke pemirsa di rumah sekarang kita bikin bumbu sebelah keringnya nah disini ada kencur bawang putih sebanyak 3 siung dan untuk kencurnya itu secukupnya jadi ini kita ulek sampai halus ya atau kita haluskan kalian bisa juga menggunakan blender untuk menghaluskannya nah sahabat semua ini bumbunya sudah halus seperti ini ya kemudian kita rapikan biar tidak nempel sama ulekannya untuk bahan berikutnya disini ada 5 lembar daun jeruk nah ini daun jeruknya kita iris kecil-kecil jadi kita iris kecil-kecil banget ya nah untuk daun jeruknya opsional bisa lebih atau bisa kurang tapi kalau kebanyakan itu rasanya bisa pahit ya oke nah selanjutnya disini saya siapkan kompor dan kemudian kita sediakan sedikit minyak kemudian kita goreng bawang putih sama kencur yang barusan sudah kita haluskan nah ini kita goreng sampai warnanya agak kecoklat-coklatan atau sampai tercium wangi nah pemirsa ini warnanya sudah kecoklatan seperti ini kemudian disini saya akan tambahkan cabai bubuk sebanyak 2 sendok makan kemudian disini saya akan tambahkan penyedap rasa 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh lalu kita aduk hingga tercampur merata nah sahabat semua disini saya akan tambahkan kaldu bubuk sedikit aja ya ini opsional kalian bisa pakai atau di skip juga gak apa-apa sekarang kita masukkan daun jeruknya oh ya sebelum dimasukkan daun jeruknya disini saya apinya sudah dimatikan ya jadi daun jeruknya tetap mateng karena minyaknya masih panas oke kita aduk-aduk terus nah ini sudah tercampur semua kemudian kita masukkan kerupuk yang barusan kita goreng lalu kita aduk-aduk sama bumbu tersebut hingga tercampur merata baik pemirsa nah kerupuk sebelah keringnya sudah jadi ya hasilnya seperti ini sekarang kita cobain nah ini benar-benar sangat garing sekali ya jadi ini tidak keras karena tadi kerupuknya agak sedikit mengembang ya oke nah bagi kalian yang mau buat jualan kalian bisa gunakan plastik standing poach ini plastik standing poach ukuran 9x15 dari satu bungkus ini kalian bisa jual dengan harga Rp. 3.000 atau sesuaikan aja sama modalnya masing-masing ya sekian dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati